Assalamualaikum kembali dengan saya Mahfud Ini buktinya teman-teman Nama saya Mahfud Disini kita akan membahas pohon alat Dan gimana cara pembuatannya Mungkin bisa dikaitkan lebih dekat mas Ini adalah serangga atau lalat yang sudah kita tangkap Jumlahnya banyak ya teman-teman Kita gak bisa menghitung ya Cara membuat pohon alat Pertama kita menggunakan besi Kita menggunakan tawak Kita menggunakan sedotan Dan kita menggunakan lemcak gajah Alat yang sudah lempel disini Gak akan bisa lepas teman-teman Apalagi serangganya kecil-kecil Ini sangat lengket sekali Jadi sekian teman-teman video dari saya Semoga video ini bermanfaat buat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih